Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Ketika cita-cita Suryo Agung Wibowo menjadi pesepak bola tak terwujud, ia justru berhasil menjadi manusia tercepat se-Asia Tenggara. Awal mula ceritanya juga pas olahraga di sekolahan, mata pelajaran olahraga itu lompat tinggi. Nah, satu sekolah itu aku paling tinggi, 170 cm. Selang sebulan ada kejuaraan antar pelajar SMA, SMP sekota Solo. Aku dikirimlah sama sekolahanku, waktu itu sekolah di SMA 6 Solo. Dari Bispora, Kota Solo itu punya inisiatif untuk mengumpulkan juara-juaranya. Juara lari, juara lempar, juara lompat di Kumpulin, mereka dilatih di Stadion Sri Bedari waktu itu. Awalnya aku memang latihannya lompat tinggi. Lompat tinggi, akhirnya pada suatu saat kita liatkan bareng semuanya, kepemanasan bareng, gerakan bareng, dan terakhir itu ditutup sama speed, sprint-sprint gitu. Sebelahku itu, kan aku sebagai juara lompat tinggi, nah sebelahku itu juara larinya gitu. Itu kalah sama aku. Waktu itu. Nah, salah satu pelatih bilang, Suryo, coba deh kamu, Kak, 100 gitu kan. Aku juga ngeliat, kenapa enggak gitu kan. Coba deh 100 lagian. Aku sempat liat di TV itu kan. Sempat liat di TV, di TVRI, waktu itu ada senior sprinter juga. Di wawancara itu misalnya sprinter nasional, seperti itu. Terus ada berita-berita manusia tercepat di Indonesia, manusia tercepat di SEA Games, di dunia lah. Nah, itu kan kayak suatu, buah ini suatu hal yang festis nih, gitu ya. Dan motivasinya dari sipur. Akhirnya aku terus milih, milih ke atletik juga salah satunya itu. Di popda itu, Suryo meraih dua medali emas. Masing-masing dari nomor lari 100 meter dan lompat tinggi. Prestasi tersebut yang membuatnya ditawari untuk mengikuti ke jurnas junior di Jakarta. Ia ditargetkan untuk bisa melewati garis finis dengan catatan waktu di bawah 11,20 detik. Jika berhasil, maka ia diperbolehkan masuk ke PPLP di Salatiga. Main di sini, Stadium Adia. Main Stadium Adia, lari pertama kali aku udah bisa mencatat 11,11. Aku udah dapet tiket nih ya, dapet tiket masuk untuk ke PPLP. Akhirnya sampai final, Mas. Sampai final nomor lima, gue. Padahal itu latihan seminggu tiga kali. Kalau hujan gak latihan dan malah temen-temen yang dari Jawa Tengah yang dibiayain saat itu. Malah gue gak nembus final. Malah gue nembus final. Alhamdulillahnya di situ. Per Januari 2001 masuk PPLP Jawa Tengah di Salatiga. Sekolah aku dari Solo tinggal ke Salatiga juga. Yaudah, dari situlah. Mulai jenjang karirnya. Sampai Juli pun ada POPNAS di Palembang tahun 2001, emas 100 meter. Kemudian kejurnas berikutnya, kejurnas junior lagi kan kemarin kejurnas nomor lima. Itu nomor dua ada PPLP. Terus 2002 dipanggil sama pelatnas pepukasi. Pria yang lahir 8 Oktober 1983 ini yakin prestasi hanya bisa diperoleh melalui dedikasi. Ia rela memotong waktunya bermain dan meninggalkan keluarga. Tak terhitung berapa kali ia mungkah akibat latihan. Namun semua pengorbanan itu tidaklah sia-sia. Ia meraih emas pertama pada SEA Games pada tahun 2007. Setahun kemudian, ia mewakili Indonesia di Olimpiade Beijing. Untuk menjadi Olimpian itu kan nggak gampang masih. Jadi, terutama di Indonesia gitu kan. Jadi, aku pun Alhamdulillah jadi Olimpian pun berkat, dapet tiket gitu kan. Bukan kalah wildcard. Itu aku disitu sih kebanggaanku yang pertama disitu. Ya bisa dikatakan kita atlet level dunia juga gitu. Kita ketemu sama, aku ketemu sama Messi, Kobe Bryant, Anah Ivanovic waktu itu kan. Satu tim Argentina tuh, Rick Wilme. Waktu itu di Mariah masih kecil lah, di Mariah masih kecil, ketemu kita gitu. Dan itu, itu kita gabung makan di satu di dining hall gitu kan. Itu hal yang biasa gitu. Jadi, memang kesannya tuh, ya Alhamdulillah ternyata bisa bertemu, bergabung dengan teman-teman atlet-atlet level dunia di satu tempat. Momen emas dalam karir Suryo Agung tercipta pada SEA Games 2009. Dalam pertandingan yang digelar di Vientiane Laos tersebut, Suryo mencatatkan namanya sebagai pelari tercepat se-Asia Tenggara dengan catatan waktu 10,17 detik. Dia memecahkan rekor berusia 20 tahun, milik pelari legendaris Indonesia, Mardi Lestani. Waktu berdiri di garis start itu, ngeliat garis finish tuh kok deket banget ya. Disitu kayak muncul optimis, yakin, yakin lah bisa nih. Dan begitu pas latihan, lari, merasakan badan enak, teman-teman pelatih juga bilang, Bagus, teknik masuk, segala macem kayak gitu. Jadi tambah yakin, aku selebrasi dulu. Aku selebrasi dulu, waktu itu 2007 aku selebrasinya ada ngerangkaknya gitu, karena anakku kan baru-baru bisa ngerangkak. Setelah itu terus malah si Fadlin, itu ngasih tau bang pecah rekor. Kita ngeliat di Skorbet, 10,17, aku langsung tambah teriak-teriak lagi, aku pecah rekor. Rekor Suryo Agung sendiri hampir dipecahkan oleh lalu Muhammad Zohri dalam kejuaraan atletik dunia junior pada 11 Juli 2018 lalu. Lalu, hanya berselisih 0,01 detik dengan Suryo Agung. Suryo pun berharap rekornya mampu dipecahkan oleh akit lain dari Indonesia, namun ia tidak ingin memberikan beban kepada siapapun. Dengan modal usia 18 tahun, dia bisa lari 10-18 tuh udah luar biasa. Misalnya modal yang gede untuk bisa, untuk gampang lah untuk mencahkan rekor saya, tinggal nunggu waktu aja. Harapan saya Zohri tetap memberikan yang terbaik, karena kan jalan dia masih panjang. Saya pribadi pun nggak pingin bebanin dia. Kamu si game harus mas, harus bisa pecah rekor, nggak. Karena jenjangnya ini masih panjang, mas. Di Ancient Games 2018 mendatang, cabang atletik akan digelar di stadion utama Gelora Bukarno. Sebuah tempat bersejarah yang menjadi kebanggaan bangsa. Suryo Agung berharap, masyarakat bisa memadati trikul stadion dan memberikan dukungan penuh kepada atlet-atlet Indonesia. Ya, berkanding di tempat yang bersejarah itu nggak gampang. Bahkan, berapa orang yang hanya bisa berlari di situ. Kalau di sepak bola, kita balik lagi ke sepak bola. Penonton adalah pemain ke-12. Memang bisa dirasakan dukungan supporter, penonton. Ketika kita disebut lintasan, contohnya. Lintasan 4, Suryo Agung, Indonesia. Semua satu stadion bergemurung. Itu tambahan modal secara... Adrenalinnya itu tambah... Tambah yes, tambah naik. Itu hal yang bisa kita dapat. Beda dengan lintasan 4, Suryo Agung. Nggak ada yang teruk tangan. Jadi, ya biasa. Beda. Hal-hal itu, situasi-situasi inilah yang membuat... Kita bisa memberikan... Bahkan, di luar dukaan kita bisa memberikan yang di luar perkiraan. Seperti itu. Jadi, saya mohon... Kepada masyarakat Indonesia... Ayo kita nonton atletik. Ibu dari olahraga, mother of sport, betul nggak? Dukung atletari terbaik Indonesia untuk berlaga di Asian Games 2018. Asian Games kita. Ayo, Indonesia. Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe...